welcome back gamers, balik lagi bersama gua drive faster disini kita kembali lagi di the last 10 aftermath demo, singkat cerita gua kehilangan survivor yang kemana ya guys, survivor yang kemana itu mati, jadi terpaksa gua harus main ulang lagi ya, bukan main ulang sih, dengan survivor baru, karena terakhir kali gua gak safe ya, gua gak tau sistem safe disini tuh kayak gimana, jadi gua terakhir kali gak bisa safe, gua lanjutin, akhirnya mati survivor gua, dan gua punya survivor yang baru, tapi dengan supply yang lebih guys, terakhir kali gua belum ada supply ya, ini yang 50 yang warna kuning, ini supply points gua, ini yang biru itu knowledge, jadi katanya kalo gua ke radio itu bisa, bisa apa namanya, bisa naikin skill, katanya sih skillnya permanent ya guys, kalo misalnya gua mati, gua masih megang skillnya nih, oh ini kayaknya radionya, yup, seperti yang tadi gua ngomong, kita harus naikin skill ya, ini semua skillnya permanent, dan skillnya ada body, combat, survival, dan engineering, jadi gak kayak yang union city guys, kalo union city kan skillnya banyak tuh, ada searching, melee, shotgun gitu gitu, pokoknya kalo disini ini cuma 4 job guys, pertama itu body, itu badan, combatnya buat combat, survival ini buat survive, pastinya, lalu yang terakhir engineering, engineering itu baru ya, kayaknya ini engineering buat nge-craft guys, lebih ke nge-craft, seperti ini contohnya, 10% fuel cost, tapi sih gak guna juga, 10% masalahnya kita pergi cuma butuh 1 cost doang guys, cuma butuh 1 fuel, atau gak 2 fuel, kalo di 10% ini berarti 0,9 doang, gak penting sih, never mind guys, engineering itu gak guna ya, jadi gua lebih ke combat aja, throwing a punch is becoming second nature, you can feel the strength in your hits getting stronger, knock down chance, throw distance, pistol direct, mana ya, banyak yang bagus-bagus ya, kayaknya gua, knock down chance aja guys, karena gua butuh knockbacknya ya guys, pas gua mukul, siapa tau orangnya, siapa tau zombie-nya knockdown gitu, jadi gua bisa ada waktu untuk kabur, atau gimana, lalu untuk supply points, gua bisa beli disini ya, tapi gua cuma bisa beli peluru, gak apa-apa, gua beli peluru 6mm aja, karena terakhir kali, 6mm gua itu abis, gua beli aja, ya, tekan F, oke, 25mm, oke, supply points gua tinggal 20mm, kita cari lagi, kita lanjut, bukan lanjut sih, ini ulang lagi sih, karena, lagi-lagi survivor yang sebelumnya itu, udah meninggal guys, gak kira hal konyol kemarin, gua juga gak tau, jadi, di game ini, kalo kalian mati, itu kalian langsung, keulang lagi survivor-nya, beda lagi, jadi, kalo kalian mati, udah, survivor kalian gak bakal hidup lagi, selamanya bakal mati, kayak di dunia nyata, bedanya, knowledge yang kita dapet, tetep, kita simpen guys, gak bakal hilang, knowledge, sama supply points, ini yang warna kuning, jadi itu yang harus diingat, oke, ini ada board, gua gak mau abisin, senjata sama peluru lagi guys, kita harus fokus ke, itunya dulu ya, apa, looting, karena terakhir kali, gua gak fokus ke looting, dead adder, oke, senjata pertama kita, dapetnya bagus ya, range, langsung pake aja, dead adder, ini cara pake gimana, ini slot yang kedua, oke, mele weapon, kita pake, range, gak jadi deh, crowbar lebih sakit memangnya, ambil lagi, empty, kosong, ini walkbench, oh, ini guys, gua mau kasih tau tentang, sistem walkbench ini, jadi disini ada walkbench, dimana itu, kita gak ada dapet resep satu pun, kita harus cari tau resepnya, contohnya molotov cocktail, ini gua cari tau nya itu, gua gabungin alkohol sama, kain ya, terus, baru keliatan, molotov cocktailnya, jadi kita harus, coba-coba gitu, kita harus eksperimen di walkbenchnya, oke, ini board, coba gua masukin, gak bisa digabung, karena gua gak punya, pasangannya guys, jadi gua gak bisa buat apa-apa, itu contoh di walkbenchnya, jadi kita escape aja, kita belum punya apa-apa disini, kita harus cari barang, emergency guide, ini buat knowledge pointnya, jadi semua barang itu, cuma buat nambahin, knowledge point guys, bukan kayak buku kayak, di union city, oke, itu yang harus diingat di game ini, ini zombie gede banget, tapi gua melihat fuel di dalam, cara masuknya gimana, dan kita gak boleh lama-lama ya guys, kita kalau terlalu lama-lama, mutasnya itu semakin, menjalar ke seluruh tubuh, lebih cepet lagi, kalau kita kena gubuk, jadi kalau bisa kita harus sindarin, tadi kayaknya gua melihat, well, oh ini dia, wah ambrok shotgun, ini shotgun yang, kesukaan gua di union city guys, dapet lagi, let adder lagi, pocket knife, oke ambil semua, ya ada apa ini, di kasur, peluru 45, oke zombie-nya sudah nyampe disini, gua coba tembak aja, gua coba pake, bentar, kok pake tower? harusnya gua ganti, nah gua gantiin, dead adder, oh my god, harus reload dulu, wow, suaranya enak, nah gua dapet lagi nih guys, knowledge point 3, jadi ntar, point-nya itu bisa gua pake ini, kalau gua udah sampe di rumah lagi, pipe gua ambil, pocket knife kayaknya gua gak pour dulu ya, pocket knife itu cuma, senjata kecil, bateri gua ambil, 6mm ambil, kosong, gua juga butuh medical, karena, terakhir kali gua gak ada medical, bahaya juga ya, oh ada supply guys, ini, gua bisa liat nih, posisi supply dari mana, jadi, jadi kalau misalnya gua lagi, slow motion, gua bisa nembang, tapi ada batasnya lagi-lagi, oke, reload gua gagal, nah ini dia, ini supply-nya guys, bentar, gua harus naik dulu, gimana naiknya, ini yang, gua maksud, supply, oh, kalau gua ambil supply, gua gak bisa ambil fuel ya, yaudah gua bawa dulu, gua bawa ke mobil, kita simpen dulu, gua secure dulu nih, mobil gua dimana, oh ini dia, oke, kalau udah masuk mobil, udah aman guys, udah dapet tuh, sama kayak fuel, bedanya, fuel sama supply break, kayaknya kita cuma bisa megang, salah satu ya, oke, udah bisa jalan lagi, kayaknya kita langsung lanjut aja nih, ini tempat udah kosong, cuma tinggal zombie, gua gak mau abis-abisin puri, buat zombie kecil kayak gini, nah, kita ada disini, berarti kita harus lanjut ke, klinik, ya ke klinik, kita travel, oke, klinik, klinik itu, tempat medik ya, setau gue, survive the outbreak, flock to hospital and clinics, ya ini harusnya ada, antiviral yang kita cari-cari, tapi gue harus, cari tempat herknya, gue melihat generator disini, uh, ada mini boss, bentar, apakah, ini generator, bikin berisik ya, iya, kayaknya ini generator bikin berisik guys, oh my god, oh, gue bisa matiin, gue bisa matiin, tapi harus, butuh waktu, oh no, supply catch, apa ini, hold activate beacon, this item content will be converted to supply, mantep, oke, kabur, 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 itu boomer guys, itu boomer, oh no, mutis yang pertama gue, oke, apa nih, unarmed memek, move on speed, move on speed, oke, ternyata, generator tuh, it's a bad idea, oh no, kayaknya gue mati, oh no, oh, wah gue kemelein aja lah, mati tuh, masalahnya gue gak ada bandage guys, bahaya nih, mungkin bisa mati, oh no, gue asal reload, oke, gue udah reload, sekarang untuk tembak, waktu untuk tembak, atau gue udah bisa pake shotgun sih, gue ganti shotgun dulu guys, daripada shotgun gue gak kepake kan, nah, gue juga gak ada bandage, gimana healnya lah ya, lurunya 6, oke, lockbook, dapet knowledge lagi, kayaknya gue butuh bandage dulu sih, disini gue gak tau, barang heal tuh apa aja ya, dan gue sekarat banget, please jangan mati, oh gue mega anti viral, nah, mantep, antiviral tuh gak ngilangin mutation-nya guys, cuma nahan doang, oke, info baru lagi ya, ini ada rumah, gue bisa masuk, semoga gue gak ketahuan, kalau gue gak berisik, harusnya gue gak ketahuan sih, cuma yang paling, susah itu ngelihatnya guys, ini soalnya, ngelihatnya itu, dengan perspektif kamera yang sama, oke, kosong, gue tidak melihat fuel disini, gue harus cari fuel guys, kalau mau pergi dari sini, fuel gue 0, out of fuel, oh gue ingetin, disini ada sistem stealth, jadi gue jongkok, bunuh pelan-pelan gitu, oke, gue dapet wreck, kayaknya pistol, sampah ini gue gak mau pake, cuma menuhin inventory doang, charge, kebuk, 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 nah itu dia, gue melihat fuel, empty, sekalian kita cari medical disini, list medical item, bandage atau painkiller, kosong, peluru, siapa yang nyimpen peluru di, meja aja, gak masuk A kah, kitchen knife, ancur, udah rusak itu, well ambil, oke clear, gila sekali nambah sih, 170 ya guys, kalau, kita ngambil dari, tempat yang, alarm tadi, cuma tuh resikonya gede banget, lihat aja zombie yang ngumpul guys, kalian lihat, wah, kita lupakan ya, kita lupakan, kita pergi aja deh sini, gue gak bakal bisa habisin, zombie sebelah kita, wow, itu namanya bunuh diri, gue gak mau mati lagi, gak bisa ke sini, Cicamore ST, travel, oke, kayaknya mobilnya nabrak, zombie-zombie yang di depan guys, gue rasa, the military swept through, the most populated neighborhood, oh ini, perumahan guys, perumahan besar, road close, semoga gue dapet senjata yang lebih bagus, sama heal, ini apa nih, oh radio, oh, oh, contaminate water, saya diminum, use, stamina heal, oh, ini cuma dapet stamina dong, ow, oke, contaminate water, bisa nambah stamina, tapi kurangin darah guys, karena, airnya itu terkontaminasi, cukup tau, kayaknya ini zombie bisa tarik, gue urusin dulu, ini ada Herc, gue gak mau nembak ya, soalnya, takutnya zombie yang di sekitar, ketahuan, aduh, masih ada dua, mati dulu, oke, gue sepelan-pelan, udah buka, oh no, kekunci dong, oh, harus nyalain generator guys, wow, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gue nyalain generator lagi, kemungkinan gue matinya, gede banget, oh, gak mati, oke, gue pake baterai, dapet antiviral, lumayan, gue bisa pake lagi, kalau habis, ini ada, well, kosong, gue ambil dulu, well, apa ini, alkohol, antiviral, expired, oke, biarin aja guys, gue mau biarin aja, mutasinya, berjalan, dapet tau gue bisa dapet kekuatan yang lebih, biar bisa naikin, darah kita ya, kemampuan survival gue, oh, sekalian gue mau coba pake shotgun gue, anjir, kenceng banget, oke, mutasian kedua, flinch chance, you don't even realize, you're being hit, you're fight through, you don't even flinch, flinch maksudnya apa, kayaknya rasa sakit guys, 59% flinch chance, jadi kalau gue naikin ini, gue jadi kebal, dengan rasa sakit, lumayan berguna, cuma serem juga ya, sekaligus, healing efektiveness, nambah 50%, tapi stamina item kurang, oke, melee damage aja, gue butuh, karena, gue lebih suka pake melee, dibanding senjata, mati no more, mati no more, clear, cara ngeheal gimana sih, oh tekan G, oh, tekan G, buset, shotgun sakit banget deh, mobil ada duitnya dong, apakah ini shop, ah, welcome friend, name is Mikhail, what brings you to this wonderful wasteland, surviving, oh, maybe I can help with that, I collect things, valuable things, that might be useful to you, but I'm really looking for things, from the old world, you know, like what, anything that carries, knowledge, old books, hard drive, even, personal notes, you find those, I can give you some things to survive, sounds good, are you always here, haha, no no, I move around a bit, I'm sure, you will see me around, let me show, what I've got, oh, jadi disini kita bisa, beli senjata, pake knowledge point ya guys, ternyata knowledge point, gak harus, buat naikin skill, emi laser, laser side, okay, melee upgrade, ini attachment buat senjata melee, standard magazine pistol, capacity, nambah 100%, definitely gue pake, 100%, gede banget, gede banget, bisa gue langsung pasang, di senjata gue gak ya, tapi deadheader, emang pake, pake magazine ya, kayaknya itu revolver gak pake magazine, equip attachment, ya kan gak bisa guys, harus pistol, deadheader itu, revolver, oh my god, bodohnya gue, oh, oke, ya mau gimana lagi ya, udah kebeli, oh gue melihat fuel disana, tapi sebelum itu gue, isi dulu fuel gue, oh no no, oh no, oh, oh, gue mati lagi, game ini susah juga ya, game ini susah juga, dan gue punya volunteer baru lah, another hurt, oke, ini sih, sedikit resiko ya guys, cuma gue, orangnya barbar, jadi gue bakal nyalain, oke, sudah menyala, salahnya kita ambil, coba nih, bandage, gue ambil, ini broadcast radio, oh no, ini gak penting, UMP, ambil, ambil semua, oke, udah jebol, 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 kabur, oh no, 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 kabur, kabur, oh, kabur, 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 asik guys, Oke jadi tekniknya begitu guys, gue siapin fuelnya dulu, gue nyalain generator, ambil barangnya, langsung kabur Oke, gergetan ngomongnya Tapi gak apa-apa, yang penting kita dapet UMP-nya ya Kayaknya itu senjata bagus Turunya pakai 45 SCP kayaknya, kayaknya langsung kita pakai aja nih Nah ini harusnya lebih enak, turunya baik banget Oke gue melihat generator lagi, tapi gue ambil, itunya dulu ya, gue ambil apa namanya, fuel, fuel paling penting Ini ada zombie, coba tes UMP, wow Wow Suaranya guys, hmm gue suka banget Oh, gue ketemu ngokbench Coba gue bikin eksplosif ya, cepet tau bisa, gak bisa, kurang satu bahan lain Bisa remove Coba gue gabungin rack, gak bisa juga, kurang bahan Hatchet, gak bisa, board, gak bisa, oke gue gak bisa buat apa-apa berarti Oil filter Oil filter buat apa-apa Buat perbaiki ini Mobil, mobil gue bisa diperbaikikan Oh, ternyata gak butuh barang, tinggal tekan E doang Lebih bagus lagi As good as new Wow Kayaknya itu zombie military Berbahaya Tapi gue punya UMP sih Gue bisa bunuh Ya kan, bener Kayaknya ini pelurunya gak bakal tembus guys Dia pakai baju anti peluru ya, rompi anti peluru Bahkan gue pukulnya gak bisa Wow Dimana ya, mukul dari belakangnya Oh iya, bener Tembak dari bakang Atau gak dari samping Baru masuk dia, damage-nya X, X to execute Oh Kalau lagi jatuh bisa gue execute Robar gue hancur Kita ganti senjata lagi Kita pakai hatchet Hatchet yang udah rusak Oke, ini zombie Apakah gue bisa meratakan dengan UMP gue Oh, gue harus tendang Fuck Sini lu semua Lawan UMP gue Gak jadi deh Gue bisa sneak Sneak kill Mati lu Oh, dia gak denger dong Lanjut lagi Mati lu Lah kok yang kena yang dulu What the hell Oke Yang penting berhasil Apa ini Bandage lagi Ini loh Oke, 2 hit doang ya Hatchet Walaupun rusak Ternyata headset damage-nya sakit Tajem ya Cosong Tauran pelurunya Oke, ambil aja Oke, sini loh Mati lu Mati lu Tongkok Kita Pukul 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 Itu zombie masih ngikutin gue aja deh tadi Sini lu Mati lu Kayaknya gue tidak menemukan UL disini Cannot fruit Kayaknya gue makan aja Nyam, nyam, nyam Oke Mutation pertama kita Gue ambil Oh no Ini ada side effect-nya tuh Ambil yang flint sense aja nih Gak ada side effect Kita jadi Mati rasa ya Hahaha Kita gak bakal Ngerasain Rasa sakit Oh, gue ketahun Mending gue pergi Sakit Kayaknya gue ada bandage Gue pake bandage Mane bandage Semoga healnya banyak ya Jadi full lagi Oke, lumayan berasa Jadi gue gak mati Nah, itu dia full Oh no Itu anti peluru Pergi kamu Oke, ambil Defense dikit Masih ada lagi Kosong Abis itu go dodge Bye-bye Bye-bye Hahaha Gak bisa ngejar gue Nah, gue udah punya Fuel-nya guys Saatnya untuk Kita ambil Supply catch-nya Abis itu kabur Semoga aja Berjalan dengan baik Missing anjir Sebelum itu gue Isi stamina gue Stamina gue Abis Eh, no, no, no Jangan Itu contaminated water Ini aja Oke, udah gue pake Lagi Masih kurang Lagi Mana stamina heal Oh, ini dia stamina heal Cannot fruit Oh, jadi stamina itu Hunger Stamina itu hunger guys Jadi sekarang Kita udah gak ada hunger Sama thirst lagi Kita sekarang Punyanya stamina Oke Well, gue udah ambil Saatnya untuk nyalain Supply-nya ya Abis itu kita kabur Please Semoga tidak Terjadian Macem-macem Nyalain Sekali Sekali lagi Sekali lagi Oke Saatnya untuk Teken E Oke, zombie-nya udah dateng Hold activate beacons Supply catch Ya kah? Ambil atau Dapet 200 Kayaknya gue ambil aja nih Barangnya lebih berguna Dibanding 200 point Oke, kabur Bye-bye kamu Ow Oh, pergi kabur Pergi kabur Boga Tabur 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 Kita berhasil lagi Sehatnya untuk pergi ke Depan Bye-bye zombie Bye-bye Anjir Ditabrak semua mati dong Detour Something unusual Is happening Oke, cepet banget Sampai Semakin Di depannya Strangest thing Suara apa ya What? Suaranya di bagian kiri sih Tapi Gue denger Ada zombie Oh no Mati loh Mati loh Mati loh Zombinya gak? Oh no Zombinya langsung tau dong Kalau gue berdiri Ini ada zombie banyak Kayaknya gue Sepakai senjata Nah Mati Oke Oke Ini ada zombie tentara Yang ganggu banget Gue bunuh dulu Oh no Dia pecahin kaca Oh Dia grab gue Mati loh Macem-macem Dia setembak bagian mana sih Astaga Susah banget dong Tembusinnya Seluruh gue habis Eh, gue dapet red dot Apakah gue bisa pasang di UMP gue Bisa dong Bisa bahkan Pake extended magazine-nya guys Gue baru tau Wow Sekarang UMP gue Turunnya banyak banget Tapi sayangnya Gue tetep Khabis Itu apaan anjir What? Gue melihat sarang Sebuah sarang Apaan itu? Apaan itu? Tapi ada zombie ya Gue bersin Lumir Mati kamu Apaan anjir? Apaan anjir? Apaan itu? Oke Jadi itu Ending ya Last time after math Thank you for Playing the demo Wish this now To be notified When the game Is release Ya Oke Jadi sampe situ aja Ini game Banyak Tanda tanya guys Banyak tanda tanya Oke Oke Gue balik lagi Ke tempat awal Oke Langsung aja Kita nyalain Bodo amat ya Kita langsung lari Semoga aja Kita bisa Kedepan Here they come Oh Gue bawa sadar Pintunya Nyangkut Oh no Oke Lupa kan Kita lanjut Kabur 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 Gue pengen liat Disini ada apa Oke Kosong Memang kayaknya Gue ditakdirkan Untuk mati Oke Balik lagi Ke tempat awal Langsung aja Kita ke Main menu Oke Jadi Gitulah guys The last time After math Demonya Gameplaynya Menarik ya Menurut gue Ini punya potensi Storynya Atau cara Main yang Begitu unik banget Tapi sejauh ini Developernya udah Bagus banget sih Untuk game zombie sih Ini menurut gue Lumayan unik Karena Jarang-jarang gitu Zombie yang 3D Lalu Punya perspektifnya Yang berbeda dari yang lain Biasanya kan Kalau zombie kan FPS TPP Gitu-gitu lah Cuma kalau ini Developernya berani Mencoba Apa namanya Ide baru gitu Kameranya itu Dari atas gitu Mempunyai gameplay yang unik Lalu bisa nge-craft Lalu Yang paling uniknya lagi guys Sistem volunteer Dimana kan Kalau kita game zombie Kalau kita mati kan Kita hidup lagi kan Nah Developernya gak mau tuh Jadi dia bikin sistem Dimana Kalau survivornya udah mati Otomatis Orang yang kita bakal mainin Itu bakal beda lagi Orangnya Karena memang Realistik sih Soalnya kalau memang Di dunia zombie guys Kalau kita udah mati Ya mati Gak bisa respon lagi Jadi Developernya itu Menggambungkan Konsep Realistik ini Dengan Situasi yang Terjadi di dunia ini Jadi Lebih kerasa guys Survivalnya Jadi kalau kita mati Itu Anggapan kita main Difficulty hardcore Mati Mudah survival kita Hilang Game over Tapi Dengan tapi Kita masih nyimpen Poin-poinnya guys Kayak knowledge point Sama Supply pointnya tadi Ya itu menurut gue yang unik Cuman gue gak tau ya Ini kan mungkin Masih demo Jadi masih Masih dikit lah konsepnya Gak ada yang tau Mungkin di full release Ada story lainnya Semoga aja gitu Jadi lebih seru lagi kan Kalau ada story Tapi untuk Sejauh ini Udah bagus lah Udah menarik Gue juga Ketagihan waynya nih Walaupun Gue mati-mati terus Ya Tapi itu aja Kita akhiri videonya disini dulu guys Inilah The Last Stand Aftermath Demo Next video Gue bakal langsung main aja Ke full release-nya aja ya Thanks for watching Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe ke channel gue Seperti biasa Kita bakal ketemu lagi Di next episode Anyway See you later See you soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax